Intro Halo sahabat-sahabat ANC, para pencinta mutiara sabda dimanapun berada Bagaimana kabar teman-teman semua? Besar harapan saya bahwa teman-teman dalam keadaan saya Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22 Yaitu Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi Nah dari Injil ini ada satu kutipan ayat yang menarik bagi saya Yaitu, celakalah kamu hai alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk Dalam Injil hari ini, Yesus mengkritik cara hidup orang Farisi dan alih-alih Taurat dengan suatu ungkapan khas para nabi Yaitu celakalah Tekoran keras ini biasanya dipakai oleh para nabi ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan undangan lembut Allah untuk bertobat dan mengebaiki diri Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik Sahabat-sahabat ANJ Menjadi murid Yesus berarti kita mau melepaskan diri dari kepura-puraan Suatu perbuatan baik dan suci harus mengalir dari hati yang terus dan jujur Tindakan keagamaan dan belas kasih seperti berdoa, membaca kitab suci, memberi bantuan berupa uang atau barang Harus betul-betul kita lakukan dari hati yang tulus dan murid Bukan dengan motivasi untuk dilihat orang dan dipuji oleh orang lain Mari terus menjadi orang muda yang mencintai sabda Tuhan Tuhan mengharap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton